Halo semua, balik lagi sama gue, Lane. Oke, sekarang gue main game Luna Mobile. Dan ya ini, gue gak tau ini versi yang mana ya. Cuman, kalau gak salah, waktu itu gue pernah nyobain Luna dan versi Chibi kayak gini. Tapi, ya ini dari China kah? Tapi ini ada background lagunya, tapi pasti gue edit si lagunya. Dan ini bahasa Korea. Ini bahasa Korea ini, si background musiknya. Oh, wow. Oke, kita langsung aja. Start. Dan ini kalau pas yang halaman login awal, pas ngebuka pertama kali ini game, itu disuruh daftar atau apa, itu pilih yang bagian bawah. Ada tiga kata, itu pilih yang tengah ya. Dan itu guest login. Dan oke, ini dia. Jadi, disini bagi jadi tiga. Ini bener-bener mirip Luna PC banget kok ini ya. Kita lihat apakah ini game yang waktu itu udah pernah gue mainan atau bukan. Dan, ya, disini ada tipe ini. Wow. Ini tipe warrior. Dan ini bekah. Oke. Dan disini ada tipe mage. Dan ini elf ya. Ini manusia, ini elf. Ini mungkin dark elf atau elf juga. Dan ini tipe assassin. Oke, dan kalau gak salah waktu itu gue pilih yang ini deh. Kalau gak salah ya. Tapi, ya, gue pilih yang assassin aja sekarang. Dan ini kalau cibi gini, kayaknya gue bakal milih yang cowok aja deh ya. Kayaknya. Soalnya aneh ini. Matanya nih, cewek sama cowok. Matanya sama-sama gede nih kalau Luna ya. Dan ini oke. Disini kita bisa ngubah rasnya ya. Oke, bisa milih manusia atau elf. Oke, disini ada dua ras. Dan disini, wow, keren ini. Seriusan. Kalau yang manusia kayak gini ya. Oke. Atau mungkin gue pilih mage aja gitu biar bisa ngeliat si efek skillnya atau gimana ya. Kayaknya gue pilih mage ada deh. Gue penasaran sama efek skillnya ya. Seriusan. Biasanya kalau mage, efek skillnya bagus-bagus ini. Oke, pastinya gue pilih elf. Gue pilih elf yang rambut warna putih ini. Dan disini mungkin ada contoh armornya. Dan disini mungkin contoh kostumnya ya. Oke, semoga armornya berubah ini. Dan ini ada skillnya cuma dua kah? Hmm, oke. Dan disini contoh senjatanya. Disini contoh senjata kostum mungkin. Dan sekarang kita langsung kasih nama aja Lane. Eee, yap. Langsung kita start aja. Oh, oke. Apa ini? Oh, ini bener ya. Ini game yang waktu itu udah pernah gue mainin. Cuman gue gak tau apakah yang waktu itu tuh versi apaan? Versi... Versi Korea gitu? Atau versi China juga tapi di tap-tap. Ini gue udah waktu itu di tap-tap. Ini pas gue baca masih tahap demo ya. Dan ini ngedaliinnya pake analog. Dan oke, langsung kita mulai aja. By the way, ini... Si soundnya kenapa tau-tau hilang ini. Dan sekarang gue langsung dapet kostum kah? Ngapain ini? Gue kenapa gak ada soundnya? Oh, wow. Dan ya, ini kameranya bisa diputer-puter. Terus juga disini settingannya... Ini settingan sound kan? Oh, gue gak tau ini kenapa gak ada suaranya ya. Dan oke, langsung kita lanjutin aja. Disini tuh kita... Ya, ini auto-navigasi. Kita nge-tap sequence-nya dan jalan otomatis. Tapi kalau gak salah, di game ini tuh... Gak ada autonya ya. Kalau gak salah. Atau pas awal-awal gak ada autonya ini. Pas awal-awal. Dan ya, kalau dilihat dari suasananya... Terus dilihat dari si desain karakternya... Dan... Sayang banget gak ada musiknya ini. Ini tuh... Oh, ini luna banget ya. Seriusan ini luna PC banget ya. Wah. Dan luas ini si kotanya. Dan sekarang ngapain? Ah, oke. Jadi... Kita skill ya. Oh, sebentar ini. Otomatis kah? Nope. Ah, oke. Jadi di game ini tuh kita ngelawan monsternya ada di kota juga. Tapi ini beda dimensi. Jadi ya, si NPC-NPC-nya gak kelihatan ini. Kalau kita lawan monster ya. Ya. Dia naik apa itu? Jadi kalau luna... Oh, ada musiknya sekarang. Jadi kalau luna di PC kan kita ke open field ya. Tapi... Mungkin dibuat simple kah? Dan gue berubah jadi... Gajah warna pink ini seriusan. Oh, kita tap si gajahnya ya. Dan ini si bajunya. Oke. Si armornya ganti. Tapi tadi kayaknya sama icon sama armornya beda deh. Tapi yap, ini bagus ini. Seriusan bagus ini. Dan sekarang kita kesini. Terus... Gue main trampolin sekarang dan... Oh. Gue ngerasa ada yang beda sama yang sebelumnya ini yang pernah gue mainin. Dan yap. Gue sekarang naik balon udara kayak pouring gitu. Oke. Dan di level 10 kayaknya gue bakal dapet fitur... Ya, ini ya. Di level 10 atau di level-level tertentu mungkin gue bakal dapet fitur-fitur ini. Ya, ini cibi banget ya. Sekarang kita ke kiri atas sini. Ada status-statusnya kah? Oh. Gue belum bisa nge-pake si equipment ini nih. Equipment apa ini? Dan sekarang disini ada skill-nya. Oke, ini dia skill-nya. Ada 3 skill disini. Dan di bawahnya juga ada skill 2 lagi ya. Tapi gue gak tau apa itu. Tapi yap. Kita pake si equipment-nya. Terus kita lanjutin si perjalanannya. Kayaknya ada yang beda deh. Ada yang beda ini seri-seri saat. Oh, oke. Itu skill api gue. Dan ini skill angin puyuh gue ya. Ya, ini ada yang beda sama yang waktu itu yang pertama kali gue mainin ya. Dari si quest-quest-nya. Perasaan waktu itu gak ada yang naik balon udara deh. Nice. Dan... Oke. Beres gue lawan si kura-kuranya. Gue gak tau ini apaan. Ini dash shop kah? Kenapa langsung gak ada shop disini? Dan... Wow, apa ini? Oke, ada yang ikutin gue ini. Wah. Tapi sebentar. Ini si player lainnya keliatan kan? Dari tadi gue naikin. Oh, ini si player lain kayaknya ya. Udah pake... Wow, kuda poni warna pink itu. Dan dia level berapa itu? Itu sayapnya gila-gila. Di sini ada sistem sayapnya ya. Jadi kayak Luna yang di... PC. Dan mungkin itu mon atau pet kah? Tapi kalau dilihat ini suasananya... Ya, ini cerah banget ya. Suasana chibi cerah gini. Oh, oke. Ada cutscenes-nya. Oh, wow. Oh, gue lawan naga inikah? Kenapa itu? Apa itu? Cutscenes apa itu? Gue pindah dimensi lagi, dak. Oh. Bukan pindah dimensi. Gue pindah ke... Oke. Oh, sebentar. Ini beda game kah? Oke. Kita langsung serang si monsternya aja. Ops. Kenapa gue si... Skill-nya gue munculnya ada di sini coba? Oh, rada-rada aneh ini. Seriusan. Gue skill-nya rada-rada aneh itu. Tapi... Ini auto kah? Kalau misalnya gue ngetap biasa ini... Gue otomatis ngeluarin skill-nya ya. Seriusan. Tuh. Si skill-nya keluar otomatis ini. Dari sini ada tanda ini apa ini? Bukan auto kan? Bukan ya. Ya, ini si skill-nya keluar otomatis ini. Dan sekarang gue kayaknya lawan naganya. Wow. Oh my God. Gue kalah ya. Oh, oke. Gue dibanggatin lagi kah? Banggatin lagi. Terus dikasih kekuatan gitu ya. Wow. Dan... Ya. Kayaknya gue dikasih kekuatan dan pake armor ini. Oke, ini skill ultimate-nya mungkin. Dan si naganya belum... Mati. Oh, udah pake skill ultimate itu. Wow, gue stun. Sebentar, darah gue yang mana ini? Ini darah gue kah 1600 lagi? Oke. Si musuhnya hampir mati. Come on. Dan... Yup. Gue menang lawan naga ini. Oh, gue dapet OP ini. Gak kepake itu ya. Tapi ya... Gue gak tau ini si armor... Terakhirnya. Atau armor perubahan pas skill ultimate-nya. Tapi... Itu keren ya. Dan tadi gue dapet... Kayak topi helmet gitu. Cuman gak berubah ya si helmet-nya. Kita liat sini si equipment-nya. Ini dia. Si equipment-nya. Dan... Yup. Kayaknya cuman armor-nya doang yang ngerubah semuanya. Sama senjatanya tentunya. Dan disini... Ini ya skill ultimate-nya. Skill yang ini apa ini? Skill terbangkah. Kayak sayap gitu ya. Tekken. Ini kayaknya player lain juga ya. Dia pake... Oh. Cutscens lagi. Ini banyak cutscens ya ini. Apa ini? Ya ini si WWE-nya bahasa China ya. Tapi si musiknya pas di awal itu bahasa Korea. Aku tidak tahu. Dia akan menjelaskan kita. Kita tidak berubah. Oke. Dan gue menyelamatkan si cewek itu kayaknya. Dan... Ya. Gue ngelawan mereka. Cuman... Kalau misalnya kita coba... Skill yang ini. Oh. Oke. Oh. Si armor-nya gak berubah deng. Oh my god. Kuat-kuat banget ini si musuh-musuhnya. Skill ultimate gak mati itu ya. Dan... Kenapa itu? Si senjata gue kenapa warna biru kayak gini? Dan si quest-nya beres. Hmm... Ini mungkin belum keliatan gerget. Atau emang kurang gerget gitu si battle-nya ya. Wah. Dan... Oh. Kostum ayam ini. Di... Yang PC juga. Kalau gak salah ada kostum ayam. Dan sekarang kebuka fitur baru kayaknya apa ini? Kostum mungkin ya. Ini seriusan ngalangin banget sih yang C ininya. Dan... Yap. Kita kesini. Kita kesini. Oke. Ini dia. Ini... Ini si weapon-nya. Yap. Ini kostumnya kayaknya. Dan disini... Oh. Oke. Si mukanya juga bisa dirubah ya. Wow. Oh my god. Oh ini. Iron Man. Dan ini. Dan ini. Dan ini. Dan ini. Oh. Kostumisasi. Si kostumnya banyak banget ini. Tapi kayaknya... Ini. Gue gak tau dapetin dari mana ini. Tapi keren ini. Terus ini si... Wow. Kostum armor-nya dan... Ya. Ini keren ini. Bisa dapet gratis kah? Dan disini ada sayapnya. Ada lumayan banyak sayapnya. Terus disini ada kayak pri-nya ya. Mungkin kayak balon-nya gitu ya. Kalau yang di PC itu. Terus disini ada ekspresinya. Misah sama yang muka ini. Oh my god. Oh keren ini. Tapi ya. Gue gak tau ini cara ngedapetinnya gimana. Gile ekspresinya. Wow. Tapi yap. Itu kostum-kostumnya. Dan sekarang kayaknya gue teleport lagi deh. Oh. Oh ada open field-nya kah? Dan... Gue berenang itu. Sebentar. Gue di open field kah ini? Atau di dungeon? Ini model-model dungeon gitu. Kayaknya ini mau dungeon ya. Cuma segini soalnya tepatnya. Ya mungkin ini dungeon ini. Dan disini... Yap. Ini game ada auto-nya. Kita coba auto dulu. Oh ini ada skill barunya ya. Ya ini auto. Ini auto skill ini. Sekarang kita ngelawan si monster ini. Mungkin kita disuruh ngelawan 5 kelompok monster mungkin ya. Oh iya. Kalau dilihat dari skill. Efek skill-nya ini bagus ini. Walaupun GB tapi... Yap ini... Efek skill-nya cukup bagus ya. Tapi damage gue kayaknya kecil banget ya. Oh beres ternyata. Apa ini? Wew... Apa ini? Oke dan sekarang gue lawan bossnya. Maka disini gak ada ngehindar-ngehindarnya ya. Kayaknya kita coba fast tank mungkin. Dan kayaknya gue dibantu sama yang monster ini kah? Ya kayaknya gue dibantu sama monster itu. Dan yap gue saatnya ngeluarin skill ultimate. Skill ultimate ini... Manual dikeluarin ya. Wow 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 wow. Oh oke. Gue kena skill bossnya dan gue beku itu ya. Oh my god. Lumayan lama itu sebekunya. Oh my god. Ah ya. Tapi kelebihan tipe match ini tipe rank ya. Ini ranknya jauh ini. Jadi kita lumayan gampang buat hindarin si skill bossnya. Dan kayaknya yang wortel itu jadi TB deh. Ya kayaknya dia jadi TB deh. Oke bentar lagi si bossnya mati ini. Dan yap gue menang. Oh gue dapet kayak aksesoris-aksesoris gitu dari si bossnya. Ini dia. Oke. Oh gue dapet apakah ini? Dapet menu pet kah? Di kiri bawah disini ada... Oh yang wortel itu ya. Apa ini? Ini moan ini. Yang kuning ini apa ini? Mungkin tandanya ini di... Dipake mungkin ya. Dan disini ada kayak bumblebee. Disini... Ini pet mungkin bukan moon ya. Atau moon gitu. Gue naik ini gimana coba? Wow. Ini si desainnya keren ya. Oh mantep. Ya ini moan niat buatnya ya. Niat ini buat game ininya. Dan ada... Moon yang... Ini segala. Dan ini si kuda pony. Dan... Oh wow. Apa ini? Kura-kura. Ini ada banyak banget ini. Seriusan. Banyak banget ini. Terus sekarang... Yap ini dia. Gue udah nge-summon dia. Kayaknya ini pet bukan moon ya. Dan... Kayaknya bisa gue tunggangin juga deng. Oke itu dia. Gue nunggangin si petnya. Ada... Icon nungganginnya yang ini ya. Ini icon nunggangin ini. Wow. Dan akhirnya... Gue level 10 dan... Fitur ini kebuka. Gue dapet senjata warna biru disini. Oke. Sudah kah? Gue mau coba... Si damage senjatanya kayak gimana ini. Dan... Oke. Apa ini? Oke. Ini dia. Nge-upgrade si... Equipment-equipmentnya. Dan... Kayaknya harus pake material yang ini ya. Nge-upgrade-nya. Nge-upgrade-nya. Dan sekarang gue teleport lagi. Ehm... Oh wow. Apa ini? Gue diculikah? Oh, oke. Tadi kayaknya gue jalan... Nge-deketin... Ah, ini ya. Bajak laut tadi ya. Pas di kota ya. Dan yap. Gue diculik ini. Oh my god. Dan bertarungnya di kapal ini kah? Yap. Bertarungnya di kapal ini. Mungkin ini sama aja kayak dungeon ya. Dan... Oh wow. One hit kill. Oh enggak deh. Tapi yap. Ini beda banget si damage-nya dari... Wipon yang sebelumnya. Oke. Oh mantep ini. Dan ini si... Anak buah-anak buahnya punya... HP berapa bar coba? Banyak banget itu. Dan si assassin ini... Bantuin gue dan kenapa dia raksasa itu. Oh my god. Dan ini si Patton juga ngebantu bertarung ya. Dan gerakannya unik itu. Seriusan ini... Ini wortel Patton-nya ya. Oh. Oke. Dia maju sendirian ini. Ya ini si anak buahnya... Pada besar-besarnya kayak gini si... HP-HP-nya ya. Oke. Oke gue lawan... Belum. Belum lawan si bossnya. Kalau lawan si bossnya gue mau ngeluarin manual... Si skill ultimate ininya ya. Oke ini dia. Kayaknya sekarang gue lawan bossnya kah? Yap. Gue lawan bossnya dan sekarang kita langsung keluarin aja si skill ultimate-nya. Nice. Dan tentunya si senjata gue itu berubah jadi... Biru dan besar. Oke kita auto-in lagi aja. Si bossnya gak punya skill kah? Dia gak ngeluarin... Oh ini dia. Wow 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 wow. Disini gak ada ngehindarnya seriusan. Oh my god. Ini gak greget banget ini si menangnya. Dan yap gue udah ganti armor sekarang ke yang warna hijau. Tapi si armornya gak berubah ya. Si bossnya tau-tau mati sama si assassin itu ya. Oke dan questnya beres. Tapi ya kayaknya gameplaynya sampai sini dulu aja. Jadi inilah Luna... Online Mobile. Gue gak tau ini Luna apaan ya. Tapi ya ini Luna Mobile yang versi yang paling mendekati PC-nya kalau menurut gue. Dan ya ini kalau misalnya yang suka game GB terus cerah-cerah kayak gini. Dan juga pengen nostalgia mungkin dengan si bentuk karakternya atau si kotanya bisa coba game ini. Tapi ini game masih tahap demo dan ini masih bahasa China ya. Gue juga ini rada-rada lupa lagi apakah gue ini pernah mainin ini game. Perasaan-perasaan pernah ya. Waktu itu gue pake yang versi human yang warrior. Kalau gak salah. Tapi ya pas gue mainin yang versi yang sekarang ini itu kayaknya ada banyak perbedaannya banget. Ada banyak banget perbedaannya kayak tadi dungeon lawan naga. Terus juga ke banyak cutscene-cutscenesnya ya. Terus juga ada dungeon ke pantai dan lain-lain. Kalau untuk fitur-fiturnya disini ada mount plus path digabungin. Terus dia juga... Gue bakal dapet kuda poni kan ntar. Terus juga disini ada sistem dungeon-nya. Terus si skill. Terus apa lagi ya. Si fitur-fiturnya kayaknya belum banyak yang kebuka deh. Ya disini ada kostum tentunya. Itu banyak banget sih kostumnya. Dan ini si pet juga banyak banget ya. Tapi ya gameplaynya sampai sini dulu aja. Jika kalian suka dengan videonya silahkan like. Kalau kalian suka dengan channel ini silahkan subscribe. Jangan lupa tolong komen aset. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye.